Hai sepeda motor tiba-tiba mokok dan cara mengatasinya mungkin itu terjadi pada sepeda motor yang sudah lama atau sudah tua pengalaman saya motor saya tiba-tiba mokok kebetulan ini pas malam hari saya setelah berkali-kali tetap tidak hidup akhirnya saya dorong sampai ketemu bengkel info dari mekaniknya ini kempos jadi harus turun mesin turun mesin biayanya cukup mahal akhirnya saya tanyakan ke mekaniknya Bagaimana caranya supaya sepeda motor ini hidup walaupun hanya untuk sementara saran dari mekaniknya kalau untuk sementara bisa dilakukan dengan mengisi sedikit oli dari lubang busi dan ini saya lihat caranya juga tidak asal atau tidak sembarangan karena saya lihat mekaniknya menutup lubang busi dengan jarinya dan saya disuruh untuk setelah sepeda motornya mungkin untuk mengetahui posisi seger atau piston harus di atas atau di bawah atau untuk maksud apa saya kurang tahu dan setelah diketahui posisnya sudah tepat baru diisi dengan sedikit oli lewat lubang busi dan akhirnya sepeda motor bisa hidup kenapa harus diisi dengan sedikit oli lewat lubang busi info yang pernah saya dengar bahwa motor yang kempos itu kompresinya bocor kenapa kompresi bocor mungkin karena dinding silinder dan ring seher atau pistonnya itu sudah aus sehingga terjadi kebocoran kompresi kenapa sepeda motor yang sudah tua atau sudah lama bisa terjadi kempos atau kebocoran kompresi mungkin karena sering telat ganti oli itulah pengalaman saya cara mengatasi sepeda motor yang kempos atau yang kompresinya bocor yang tiba-tiba kemokok dan diselah tidak bisa hidup dan cara ini sifatnya hanya sementara dan saya juga tidak tahu apakah ini cara yang benar atau cara yang salah silahkan tanyakan kepada yang lebih ngerti lebih tahu dan lebih dipaham saya ulangi pengalaman saya yang motornya tiba-tiba mokok dan diselah tidak bisa hidup walaupun dan sudah diselah berkali-kali dan diselah terasa ringan tidak berat mungkin ini ciri-ciri motornya yang kempos atau motor yang kompresinya bocor jadi kalau diselah terasa ringan dan untuk cara mengatasi motor yang kempos saran dari mekanik yang pernah saya tanyakan ganti busi yang sifatnya untuk mengatasi hanya untuk sementara yaitu dengan mengisi sedikit poli lewat lubang busi yang usinya untuk menutup kemokok dan memperlukan kompresi itu ya kompresi itu bucur pindahan karena slinder dan blick sekarang di stoknya itu sudah haus dan cara yang tepat infonya yang saya terima itu yaitu dengan dengan turun mesin dengan mengganti silindernya juga ring pistonnya atau ring sharenya juga mungkin termasuk pistonnya harus diganti itu supaya bisa normal kembali pengalaman saya pada saat naik motor tiba-tiba motor mokok atau mati dan saya setelah berkali-kali tetap tidak hidup dan akhirnya saya dorong sampai ketemu bengkel dan pada saat sampai bengkel mekaniknya periksa dan info mekaniknya ini bislah ringan ini kempos kompresinya bocor katanya harus turun mesin sedangkan turun mesin iayanya cukup mahal dan akhirnya saya tanyakan ke mekaniknya ada cara lain tidak yang penting motor bisa hidup dan bisa dinaikin sampai di rumah kata mekaniknya bisa tapi ini sifatnya untuk sementara yaitu dengan cara isi sedikit hobi lewat lubang pusing mungkin fungsinya atau gunanya untuk menutup kebocoran kompresi itu dan ini caranya juga tidak sembarangan yang jari yang pertama dilakukan di cek dulu pengabdiannya setelah dipastikan pengabdiannya normal bagus dan juga businya bagus normal kemudian tutup clap dibuka dan saya diminta tolong untuk setelah pelan-pelan dan mekaniknya menutup lubang busi dengan jari mungkin fungsinya untuk mengetahui posisi sekar atau piston harus di bawah atau di atas setelah dipastikan posisinya benar baru diisi dengan sedikit oli kenapa terjadi kebocoran kompresi atau kempos mungkin karena ganti olinya sering telat atau mungkin servisnya tidak terangkur sering telat juga atau mungkin juga karena motornya sudah lama atau sudah tua kalau sudah terjadi kempos atau kebocoran kompresi cara mengatasinya sebaiknya dengan turun mesin kalau tidak salah biasanya kalau beli motor baru ada buku panduan untuk servisnya atau ganti olinya biasanya berapa kilo meter harus dari servis atau ganti oli atau berapa bulan dari servis atau ganti oli jadi kalau kita mungkin sering pelan servis atau ganti oli kemungkinan akan menyebabkan kerusakan pada mesin jadi kita harus sering cek speedometer berapa kilometer waktu servis dan harus servis kembali pada kilometer berapa supaya servis atau ganti oli kita tidak sampai telat itu pengalaman saya silakan tanyakan ke yang lebih ngerti lebih paham lebih ahli dan lebih berpengalaman kalau ada salah saya mohon maaf terima kasih selamat menikmati